Pemupukan susulan pada tanaman stek planet dan genol ke lahan. Ini usia 3 mingguan mungkin. Susulannya NPK, Karateboroni, KCL, serta Kiserit. Terlihat disini gulmanya sudah mulai kering-kering setelah aplikasi herbicina selektif seminggu sebelumnya. Nah, sekarang proses pembumbunan untuk membumbun pupuk susulan serta untuk merangsang pertumbuhan stolon baru supaya umbi yang dihasilkan lebih lebat. Ini kondisi tanaman usia 3-4 mingguan, penanaman genol dan stek planet serta tunas yang diakarkan ke lahan untuk produksi kedua setelah pembumbunan dan pembumbunan susulan. Gulma di herbicida selektif seminggu ke belakang, Alhamdulillah sudah mulai kering-kering. Sekarang tanaman dibumbun untuk membumbung pupuk susulan serta merangsang pertumbuhan stolon baru supaya tanamannya nanti umbinya lebih lebat karena ini untuk produksi benih. Ini kondisi tanaman median, penanaman tunas genol langsung ke lahan, satu ruang diisi tiga tunas, ini tunasnya tanpa diakarkan. Ini kondisinya setelah mungkin usia 35-45 hari, sudah muncul bunga. Ini berarti tanaman juga sudah mulai menginisiasi umbi, jadi di bawah umbinya mulai terbentuk. Alhamdulillah ini sudah mekar-mekar, kemarin sempat terserang oleh api, drips, juga kekurangan supply nutrisi dan air, karena sudah mulai kemarau.